Bismillah, bagaimana kabarnya teman-teman? Video kali ini kita akan membuat fungsi login, logout, dan juga register. Saya akan buka terlebih dahulu untuk common prompt saya dengan menggunakan terminal. Kemudian di sana saya akan membuat untuk sebuah controller baru. Saya masukkan php artisan make controller. Nama control-nya adalah session controller. Kemudian saya enter. Lanjutnya dia akan membuat sebuah controller baru di bagian app, kemudian di bagian http, kemudian masuk ke bagian folder controllers. Akan ada sebuah file baru namanya adalah session controller. Nah di sini ya, saya close dulu untuk bagian terminalnya. Di bagian session controller saya akan membuat dua buah fungsi dulu. Fungsi yang pertama adalah index. Di mana fungsi index ini akan menampilkan form ya. Formnya berisi isian untuk masukkan email, serta isian untuk masukkan password. Kemudian fungsi yang kedua yang akan saya buat adalah fungsi login. Di mana di bagian fungsi login ini akan melakukan autentikasi ya, dari isian email, serta password yang saya masukkan di bagian fungsi index. Saya masuk ke bagian fungsi index. Di bagian fungsi index saya akan membuat sebuah bleed baru. Dan saya akan masukkan dia ke direktori sesi misalnya. Saya return dulu. Kemudian saya masukkan view. Di bagian dalam dari view ini, saya akan membuat sebuah folder dengan nama sesi. Kemudian saya akan buat untuk file bleed-nya dengan nama index. Selanjutnya saya akan masuk dan akan membuat untuk file index saya ya, di bagian resources, kemudian views. Kemudian saya akan membuat sebuah folder baru. Saya akan berikan nama, foldernya adalah sesi. Kemudian di dalamnya saya akan buat sebuah file baru bernama index.blade.php. Ya, saya enter. So sebentar pakai E ya, index.blade.php. Saya enter. Di dalam file index.blade.php ini, saya akan masukkan untuk form-nya, di mana form-nya akan berisikan untuk masukkan email serta password. Tapi sebelumnya saya akan masukkan dari pola ketika kita membuat file bleed ya, di halaman web kita. Pertama saya akan masukkan extends dulu, di mana saya akan extend dia dari pola layout yang saya punya, layout, foldernya. Kemudian untuk nama file bleed-nya adalah aplikasi. Di dalamnya kita perlu untuk masukkan section-nya, section-nya dari content ya, pakai K ya, content. Oke, kemudian di dalamnya saya akan masukkan untuk form, saya masukkan untuk kelas dulu, div-nya. Saya masukkan dulu untuk div-nya. W50, biar dia punya width-nya adalah 50. Center, biar ke tengah. Border, biar dia punya garis. Rounded, biar tepiannya tidak siku. PX-3, biar dia punya padding dengan ukuran 3 ya, secara mendatar. Kemudian PY-3, biar dia punya ukuran padding 3 secara vertikal. Kemudian kita masukkan MX-auto ya, biar dia menuju ke bagian tengah. Di dalamnya saya masukkan H1, login. Kemudian masukkan form-nya. Kita masukkan action. Action-nya adalah dari siswa. Siswa, kemudian fungsinya adalah login. Kemudian kita masukkan metodenya. Metodenya adalah post. Kita masukkan CSRF dulu. CSRF, biar dia menyiapkan untuk input-an hidden. Dan nanti isinya adalah token ya. Sehingga kita bisa memastikan bahwa proses posting data, dia diambil dari form yang kita miliki ya. Di dalam form saya akan masukkan kelas dulu, berupa div. Kita siapkan label dan juga input. Email. Di sini juga email. Kemudian inputannya. Kelasnya adalah form control. Tipenya di sini adalah email. Kemudian kita berikan name. Namenya adalah email. Kita copy ini. Kita control C. Kemudian kita paste di bagian bawahnya. Di bagian bawah kita siapkan untuk password. Tipenya adalah password. Name-nya adalah password. Terakhir di bagian form ini. Kita siapkan untuk memasukkan dari tombolnya. Kelasnya kita masukkan di sini adalah dgrid ya. Biar dia menuhi semua layar yang disediakan. Di dalamnya kita masukkan button. Buttonnya kita masukkan kelasnya adalah btn. Kemudian btn-primary. Kemudian kita tuliskan di sini login. Kemudian kita berikan name. Namenya adalah submit. Kemudian tipenya kita masukkan juga submit. Form sudah siap. Kita akan lakukan pemetaannya. Routingnya di bagian root kita ya. Root. Kemudian masuk ke web.php. Di sana kita akan memasukkan untuk proses melakukan routing. Kita akan masukkan routingnya di sini. Root. Get. Kemudian di sini saya akan membuat polanya adalah slash sesi. Di mana slash sesi dia akan memanggil dari kelas session controller kita. Kemudian fungsi yang dipanggil adalah fungsi index. Di sini saya masukkan session controller. Kemudian kita masukkan kelas. Kemudian kita panggil untuk fungsinya adalah fungsi index. Ini adalah untuk bagian sesi. Nah kalau kita masukkan seperti ini session controller. Pastikan di bagian atas session controlnya sudah kita masukkan ya. Nah dia sudah otomatis dimasukkan di sini. app, http, controllers, kemudian session controls. Satu buah root sudah. Kemudian kita buat satu lagi. Setelah sesi adalah sesi login ya. Sesi login. Kalau sesi login kita akan memanggilnya dari fungsinya adalah fungsi login. Sedangkan metodenya tidak lagi get tetapi post. Oke sekarang kita coba buka dulu di bagian browser kita. Kita masuk ke bagian sesi. Saya enter. Nah dia sudah menampilkan di sini untuk login. Kemudian email serta passwordnya. Ini kalau misalnya kita klik di bagian login. Nanti dia akan menampilkan pesan errornya. Karena di bagian class session controller kita. Kita belum masukkan prosesnya ya. Sekarang coba saya akan masukkan untuk prosesnya dulu. Saya masuk ke sesi dulu ya. Sesi. Kemudian saya akan masuk ke session controller kita ya. Di bagian visual studio code. Di sana saya akan melakukan proses di bagian fungsi login. Nah ketika kita berurusan dengan login ya. Kita perlu untuk menerima parameter yang dimasukkan dari form yang kita punya. Formnya dari fungsi index ini. Dan akan kita tangkap di bagian fungsi login ya. Di sini saya masukkan request. Kemudian saya masukkan request. Ini adalah aliasnya semacam itu. Kemudian di dalamnya saya akan masukkan pertama kali adalah melakukan proses validasi ya. Dari data yang dimasukkan. Saya masukkan request. Kemudian saya akan masukkan proses validate. Nah di bagian dalam dari validate ini kita tentukan apa saja yang akan kita validasi ya. Dari data yang kita punya di sini. Di bagian index ini ada email kemudian ada password. Ya maka kita akan lakukan validasi kedua buah inputan tersebut ya. Email dan juga password. Kita masukkan di sini dari email. Kita tentukan untuk proses validasinya adalah required. Kemudian password. Password dia juga sama. Ya ini adalah required. Kemudian kalau kita sudah menentukan untuk validasi yang akan kita lakukan. Perlu juga kita tentukan di bagian bawahnya ini untuk menampilkan pesan errornya. Kalau misalnya validasinya tidak valid ya. Saya masukkan email required. Kemudian kita berikan pesannya. Email wajib diisi. Kemudian saya save. Ilt turun. Nah kita buat satu lagi. Ya ini adalah password. Ini tinggal kita ganti. Ya ini adalah password wajib diisi. Setelah kita menyiapkan untuk proses validasi. Kalau misalnya validasinya sukses. Kita akan melakukan proses selanjutnya. Ya ini adalah autentikasi teman-teman. Nah untungnya di Laravel sudah disiapkan untuk proses melakukan autentikasi. Pertama kita siapkan dulu untuk sebuah variable. Misalnya saya masukkan variable info login begini. Di mana di dalamnya kita akan menyimpan untuk data email serta data password kita. Ya saya masukkan email. Dia akan didapatkan dari request kemudian dari email. Oke kemudian berikutnya adalah password. Dia akan didapatkan dari request kemudian dari password. Oke. Kemudian kita lanjutkan di bagian bawahnya untuk melakukan proses autentikasi. Di mana caranya mudah saja teman-teman. Ya tinggal kita masukkan if begini. Kemudian kita masukkan out begini saja. Ya A nya besar UTH. Kemudian di bagian paling atas ini sudah ada pilihannya ya. Di mana dia akan memanggil untuk alamat illuminate support facet kemudian out. Ya saya pilih di bagian out ini. Kemudian metode yang akan dijalankan adalah attempt. Nah seperti ini ya titik 2 kemudian attempt. Di bagian dalam dari attempt ini kita masukkan variable yang baru saja kita buat. Ya ini adalah info login. Di mana nanti dia akan melakukan pengecekan berdasarkan data email serta password yang ada di bagian dalam dari variable info login. Ya kalau misalnya sudah ini cara membacanya adalah seperti ini. Kalau misalnya proses melakukan autentikasi sukses ya kita akan redirect ya misalnya seperti ini. Jadi hal yang akan dilakukan kalau misalnya autentikasinya sukses dimasukkan di sini ya. Kalau autentikasi sukses. Sukses ya sukses dimasukkan di sini. Sedangkan di bagian bawahnya ini akan dimasukkan kalau autentikasi gagal. Nah misalnya seperti ini. Sekarang kita coba dulu ya kita akan masukkan untuk proses autentikasinya atau saya berikan return dulu di sini. Return sukses. Kemudian di bagian bawahnya adalah return gagal. Ya sekarang kita coba dulu. Kita coba refresh. Saya masukkan di bagian login. Masih ada peringkatan. The post method is not support for this route. Coba kita lihat di bagian route kita. Ini kita masuk di bagian fungsi login. Ini kita masuk di bagian fungsi login. Sedangkan di bagian dalam sini kita masukkan adalah siswa. Maaf bukan siswa ya. Sesi. Kita ulangi dulu. Kita back dulu. Kita coba refresh. Kita klik di bagian login. Harusnya nanti ada validasi dulu. Email wajib diisi. Password wajib diisi. Kalau misalnya di sini saya masukkan untuk emailnya adalah A. Kemudian passwordnya adalah B. Saya klik di bagian login. Ini ada pesannya ya. Coba a.a.com misalnya. Saya klik di bagian login. Gagal. Karena ketika dia melakukan proses pengecekan ya. Dia menunjukkan bahwa antara email yang dimasukkan dengan password yang dimasukkan itu tidak sesuai. Sedangkan kalau misalnya kita lihat di bagian phpMyAdmin kita. Sebenarnya dia sudah disiapkan ya untuk data berupa tabel user. Dan di mana tabel user ini sudah langsung bisa terkait begitu dengan proses autentikasi. Coba kita lihat di database saya Laravel 9. Di sana akan ada sebuah tabel. Nama tabelnya adalah tabel users. Coba saya lihat di bagian Laravel. Oke sebentar saya refresh dulu. Kita pastikan XIMPP saya sudah jalan. XIMPP. Kita cek dulu XIMPP-nya. Oke belum jalan untuk MySQL-nya. Saya coba refresh dulu. Kita cek di bagian Laravel. Kemudian di bagian tabel users. Nah inilah sebenarnya yang diakses dulu untuk melakukan proses autentikasi tadi. Sedangkan di sini belum ada datanya ya. Kita belum masukkan data sama sekali di bagian tabel users. Sebaik kita masukkan dulu ya untuk datanya. Kita masuk ke terminal kita. Kemudian kita akan buat seeder di sana ya. Saya akan masukkan php artisan make seeder. Kemudian misalnya untuk seedernya kita berikan nama users tabel seeders. Begini ya. Saya enter. Nanti dia akan membuat sebuah seeder baru di bagian dalam dari database seeders. Namanya adalah users tabel seeders. Oke ya di sini. Kemudian di bagian dalam dari fungsi run. Saya akan masukkan untuk melakukan proses memasukkan data. Pertama saya akan masukkan db dulu seperti ini. Dia akan memanggil untuk illuminate support vset. Kemudian db ya. Saya masukkan db. Pilih yang di bagian atas. Kemudian titik 2.2. Dilakukan proses memanggil tabel dulu. Tabelnya adalah users. Pastikan di bagian atas sudah ter-includekan untuk vset yang db. Kalau sudah kita masukkan proses memasukkan data. Yang ini adalah insert. Nah di bagian insert tinggal kita bentuk dari array-nya ya. Yang pertama adalah kolom name. Kita masukkan namenya misalnya adalah Rafif misalnya. Kemudian masukkan yang berikutnya adalah email. Emailnya misalnya saya masukkan email1.gmail.com. Kemudian setelahnya saya masukkan untuk passwordnya. Kolom password ya. Jadi name, email, serta password ini adalah kolom-kolom yang ada di bagian tabel users. Nah di bagian password ini kan kita harus melakukan hasing ya. Sedangkan kalau misalnya langsung kita masukkan berupa angka saja. Ataupun kombinasi dari password kita, dia tidak akan aman ya. Sehingga kita melakukan proses hasing terlebih dahulu. Untuk melakukan proses hasing, Laravel sudah menyediakan. Tinggal kita panggil has seperti ini. Nah kita enter. Nanti di bagian atas seharusnya sudah ada tambahan baru. Vset kemudian has. Nah has di sini kita masukkan .2.2, kemudian make. Nah make-nya kita masukkan di dalamnya, parameternya. Misalnya saya akan masukkan untuk passwordnya adalah 123456 misalnya. 123456 ya. Kalau sudah kita masukkan seperti ini, tinggal kita jalankan untuk seeder kita. Dan dia akan langsung masuk ke tabel users yang kita miliki. Misalnya saya masukkan php, artisan, dp, seed, kemudian nama dari seeder kita. Namanya adalah users, tabel, seeders. Kemudian kita enter. Sudah ada informasi, seeding database. Infonya tidak ada error. Kita coba browse. Nah sudah masuk. Namanya adalah Rafif. Emailnya adalah email1 at gmail.com. Passwordnya adalah hasing dari 123456. Oke sekarang kita coba lagi. Kita coba back dulu ya. Kita coba refresh. Kemudian saya masukkan di sini adalah email ya. Saya masukkan emailnya adalah email at gmail.com. Kemudian passwordnya saya masukkan 123456. Saya klik di bagian login. Gagal. Nah kalau seperti ini kita akan tidak tahu ya sebenarnya gagalnya apa ya. Maka di sini kita perlu mengembalikan data yang kita masukkan tadi ke bagian form kita. Kita ubah sebentar di bagian session controller ini. Saya akan masukkan di bagian return ini. Ini saya komen saja. Kemudian saya akan gantikan ke return redirect. Redirectnya saya akan redirect dia ke sesi. Kemudian di sana saya akan berikan pesan errornya ya. With errors. Di bagian error saya berikan pesan misalnya username dan password yang dimasukkan tidak valid misalnya. Ya ini saya hapus saja. Oke kita coba ulangi dulu dulu. Kita coba back. Saya refresh. Saya masukkan email at gmail.com. Kemudian passwordnya 123456. Saya klik login. Username dan password yang dimasukkan tidak valid. Emailnya tidak ada isinya ya. Nah ini kan jadi pertanyaan juga. Kenapa tidak ada isinya? Jadi kita tidak tahu ya yang kita masukkan baru saja email apa. Kita tambahkan di bagian atasnya untuk memasukkan dari flash kita ya. Saya masukkan session. Session. Sessionnya kita pilih dari support facet ini. Kemudian kita masukkan ya ini adalah flash. Flashnya adalah email. Kemudian di sini dari request email. Pastikan di bagian atas sudah masuk untuk sessionnya. Oke sudah masuk. Lanjut. Ini kan kita masukkannya di bagian login ya. Dan kita masukkan berupa flash. Kita juga perlu masukkan di bagian form kita ya. Sehingga setelah kita set ini perlu kita tangkap di bagian form kita. Apa tau sebenarnya yang kita masukkan di bagian email kita ini ya. Ini kita masukkan value. Karena di bagian value saya akan masukkan isian dari data kita. Session. Get. Dari email. Saya ctrl S. Coba saya ulangi dulu. Saya masukkan email at gmail.com. Saya masukkan passwordnya 123456. Saya klik di bagian login. Masih ada pesan username dan password yang dimasukkan tidak valid. Ada tulisannya email at gmail.com. Harusnya adalah email 1 ya. Email 1 at gmail.com. Email 1 at gmail.com. Kemudian passwordnya 123456 ya. Kemudian kalau misalnya saya klik di bagian login. Nanti dia akan melakukan proses. Dimana prosesnya di sini. Sementara ini ya. Hanya memberikan return sukses saja ya. Nah ini kita ganti saja. Tidak memberikan return sukses. Tapi kita redirect dia. Saya return. Kemudian redirect. Kita redirect ke. Misalnya saya masukkan ke siswa saja. Kemudian saya akan berikan pesannya ya. Saya berikan pesan with success. Berhasil login. Oke seperti ini. Sekarang coba saya ulangi. Sudah saya masukkan email 1 at gmail. Kemudian passwordnya 123456. Saya klik di bagian login. Kita coba lihat. Nah sudah ada pesannya ya. Berhasil login. Sehingga ketika proses autentikasinya dia sukses. Dia akan masuk ke bagian halaman siswa. Dan memberikan pesan berhasil login. Nah coba di bagian halaman siswa ini. Kalau misalnya seorang pengguna sudah berhasil login. Kita berikan menu ya di bagian atasnya. Coba saya buka untuk bootstrap dulu. Saya masuk ke get bootstrap. Kemudian saya akan masuk ke bagian example. Saya akan pilih di bagian headers ini. Saya gunakan yang paling atas ini. Saya ctrl U. Kita copy saja untuk scriptnya. Di bagian header ini. Saya akan block saja. Saya ctrl C. Kemudian di bagian visual studio code. Saya akan membuat sebuah file bleed baru. Saya akan membuat sebuah file bleed baru. Kita masukkan dia ke bagian resources view component. Di bagian component saya akan masukkan sebuah menu. Filenya adalah menu. Lead.php. Saya enter saja. Di bagian terminal saya close. Kemudian saya paste dari yang kita dapatkan dari bootstrap tadi. Saya ctrl S. Kemudian di sini SVG-nya saya hilangkan saja. Tulisannya adalah simple header. Ini kemudian di sini saya masukkan home-nya. Saya ganti misalnya siswa. Di mana dia akan mengarah ke bagian siswa. Kemudian selain menu siswa saya akan sisakan satu lagi. Yang ini adalah menu lockout. Biar kita tahu bahwa kita berada di halaman pengguna. Di bagian lockout ini saya akan membuat nanti sebuah fungsi di bagian session controller kita. Namanya adalah sesi. Kemudian kita buat fungsinya adalah lockout. Lockout. Oke seperti ini. Sekarang kita sesuaikan di bagian lockout kita. Di bagian session controller. Kita masukkan sebuah fungsi baru. Kita masukkan function. Kemudian lockout. Di bagian function lockout kita gunakan lagi untuk out kita. Kemudian yang dipanggil di sini adalah lockout. Lockout. Nah seperti ini. Dengan cara seperti ini dia akan langsung terlockout dari sesinya akan hilang. Nah setelah lockout misalnya saya akan redirect saja. Return redirect. Kita akan redirect dia ke halaman sesi saja. Kemudian kita berikan pesan sukses. Sakses. Dan kita berikan pesannya berhasil lockout. Lockout. Jangan lupa titik komanya. Eh sebentar. Titik koma. Kemudian sesuaikan juga di bagian web kita ya. Ini saya shift alt turun ya. Kita buat satu lagi. Namanya adalah sesi lockout. Nah semudian di sini untuk fungsinya adalah fungsi lockout. Ini saya pindahkan saja di bagian bawahnya. Nah seperti ini ya. Sehingga ada sesi, login, dan juga lockout. Sekarang coba saya refresh dulu. Ini saya close. Di bagian header saya close. Saya masuk ke bagian siswa. Saya refresh dulu. Oke belum tampil di sini untuk komponen kita. Karena di bagian layout belum kita ikutkan ya. Coba saya buka dulu di bagian resource. masuk ke bagian layout. Kemudian masuk ke bagian aplikasi. Saya masukkan di sini. Include-nya ya. Include dari komponen. Komponen kemudian menu. Oke seperti ini. Kemudian coba saya refresh lagi. Harusnya ada tambahan satu. Simple header. Kemudian siswa serta lockout. Nah ini kalau misalnya saya klik di bagian lockout. Nanti dia akan menampilkan pesan ya. Berhasil lockout ya. Kemudian tampil untuk form-nya ya. Form-nya adalah dari halaman sesi. Di mana kita diminta untuk masukkan email serta password-nya. Tetapi ya. Simple header-nya ini masih ikut teman-teman ya. Padahal ini rencananya dia hanya tampil saja. Kalau misalnya kita sudah login ya. Sehingga perlu kita sesuaikan di bagian komponen menu ini. Caranya kita akan buat supaya dia hanya tampil ketika posisinya adalah login ya. Ketika dia sudah masuk untuk email serta password-nya. Di sini kita sesuaikan dulu. B if ya. B if ya. B if ya. B if ya. B if seperti ini. Kemudian kita akan panggil untuk out kita. Out. Kemudian cek. Ya. Out. Kemudian cek. Tinggal di bagian bawah ini kita naikkan ke atas. Nah. Seperti ini. Sehingga dia akan melakukan pengecekan. Kalau misalnya pengecekannya dia nilainya adalah true. Maka dia akan menampilkan dari menunya. Sedangkan kalau misalnya pengecekannya dia tidak true. Ataupun misalnya false. Maka dia tidak akan menampilkan ya untuk menunya. Coba di sini saya buka lagi untuk browsernya. Saya coba refresh. Nah. Seperti ini ya. Sehingga untuk menunya tidak tampil. Kalau misalnya saya masuk lagi untuk login. Gmail1.gmail.com Passwordnya 123456 Saya klik di bagian login. Nah. Simple headernya tampil. Sudah muncul. Kalau misalnya dia dalam posisi login. Untuk login serta lockout sudah kita buat. Selanjutnya kita akan buat untuk proses melakukan register baru ya. Dari pengguna. Sekarangnya saya akan masuk ke bagian session controller kita. Kemudian di sana saya akan buat dua buah fungsi. Fungsi yang pertama untuk menampilkan formnya. Kemudian fungsi yang kedua kita akan mendaftarkan. Ataupun memasukkan data yang sudah kita masukkan dari form yang ada. Nah. Kita buka dulu untuk session controller kita. Ya. Kemudian di sana kita akan membuat dua buah fungsi ya. Terakhir fungsi yang kita buat adalah lockout. Selanjutnya di sini kita akan buat dua buah fungsi. Fungsi yang pertama adalah function register. Jadi fungsi register ini akan digunakan untuk menampilkan form register. Sedangkan fungsi yang kedua. Function. Create. Jadi fungsi register untuk mendaftarkan. Kemudian fungsi create untuk memasukkan data yang kita dapatkan dari form yang di bagian fungsi register ini. Kita siapkan dulu ya untuk form di bagian fungsi register ini. Ini kita return saja. Return kemudian view. Kita arahkan ke bagian sesi. Kemudian kita akan buat satu buah file baru. File-nya misalnya kita akan berikan nama register begini saja. Kemudian di bagian resource kita lihat. Kita sudah membuat untuk index di sini ya. Di mana di bagian folder sesi. Kemudian di bagian file index. Ini kita gunakan untuk memasukkan data login ya. Form login. Ini kita copy saja teman-teman. Kita copy. Kemudian kita ctrl-v. Kita ganti dari index.blit menjadi register.blit ya. Saya rename dulu. Register.blit.php Nah di bagian register ini kita akan cuma punya email serta password. Kita tambahkan satu lagi yang ini adalah name ya. Sehingga nanti ketika dia mendaftarkan dia akan memasukkan tiga buah data berupa email, password dan juga satu lagi data yang ini adalah name atau nama. Ini saya copy saja di bagian email ini saya ctrl-c kemudian saya letakkan di bagian bawah dari csrf ini. Labelnya saya ganti menjadi name. Labelnya saya ganti menjadi name kemudian emailnya saya ganti menjadi name. Di sini type-nya kita masukkan text saja. Kemudian value-nya kita ganti bukan lagi session get email tetapi session get name. Kemudian namenya sama kita buat name saja ya. Sehingga labelnya name kemudian namanya name. Kemudian untuk value-nya adalah get name kemudian namenya adalah name. Nah seperti itu saja. Kemudian di bagian form action kita lihat di sini dia melakukan akses kepada sesi login. Nah ini kita ganti bukan masuk ke bagian sesi login misalnya kita arahkan ke bagian sesi create misalnya. Ya sesi create. Kemudian ini sudah ini kita ganti bukan login tetapi register. Oke kemudian kita scroll ke bawah ini kita ganti bukan login tetapi register. Sekarang coba kita lihat di bagian web kita ya di bagian root kita. Kita scroll ke bagian kanan untuk aplikasinya saya close saja. Untuk user tabel seeder saya close. Kemudian saya buka untuk bagian web.php. Ini sudah kita buat untuk sesi loginnya ya. Sekarang saya copy saja ini dua di bagian atas ini. Saya ctrl C. Kemudian saya letakkan di bagian bawahnya. Sesi ini saya ganti menjadi sesi slash register. Ini melakukan akses kepada class controller dan fungsi yang diakses adalah register. Sedangkan di bagian post ini saya akan ganti bukan sesi login tetapi sesi create. Kemudian untuk fungsinya tidak lagi login tetapi adalah create. Seperti ini. Untuk formnya sudah kita buat ya di bagian register tadi. Coba saya akan masuk berikutnya ke bagian session controller. Kemudian kita masuk ke bagian fungsi create ya. Kita masukkan dulu di sini adalah request. Kita mengambil dari bagian atas ya request. Kita pakai illuminate http request ini. Kita panggil di sini. Kita masukkan ke bagian parameter. Kemudian kita ganti menjadi request. Kemudian misalnya di sini saya return dulu. Return. Kemudian saya masukkan 123 begini. Kita pastikan ketika membuka untuk bagian register ya. Bagian register dia sudah menjalankan untuk dua buah fungsi tadi. Fungsi register dan juga fungsi create. Ini coba saya lock dulu. Kemudian saya akan masuk ke bagian register. Sudah tampil ya di sini formnya. Form register. Di mana kita diminta untuk masukkan name, email, serta password. Kalau sekarang saya coba register. Dia sudah tampil juga untuk datanya melakukan return ya. 1, 2, 3. Ini kita back dulu. Di bagian browsernya. Kemudian kita akan memasukkan data-datanya berupa name, email, serta password. Nah biasanya kalau misalnya kita akan melakukan data ya. Atau memposting data. Kita perlu melakukan validasi dulu. Kemudian setelahnya kalau misalnya validasinya sudah sukses ya. Maka kita akan memasukkan datanya ya. Dan juga kita akan melakukan redirect kepada datanya. Kalau misalnya autentikasinya sukses ya. Jadi sekali proses. Nanti kita akan melakukan tiga buah hal ya. Yang pertama adalah melakukan validasi. Kemudian yang kedua adalah memasukkan datanya. Kemudian yang ketiga ya. Kita akan melakukan autentikasi dan langsung akan mendaftarkan dari user yang baru. Ya tiga buah hal. Sekarang kita masuk ke bagian session controller. Nah disini kita akan melakukan yang pertama. Ya ini adalah validasi. Kemudian kita akan masukkan datanya. Kemudian kita akan melakukan redirect ya. Kepada halaman siswa. Ini kita copy saja dari bagian login ya. Ini saya copy saja di bagian login dari atas ke bawah. Saya ctrl C. Kemudian saya letakkan di bagian bawah sini. Di bagian fungsi create. Nah disini kita memasukkan untuk session flash email. Sedangkan kita punya selain email ketika dimasukkan adalah name juga ya. Nama kita masukkan di bagian atasnya. Ini adalah name. Kemudian requestnya disini adalah name. Kemudian di bagian validasi. Di bagian validasi kita cuma punya email serta password. Kita tambahkan satu lagi. Ya ini adalah name. Name. Ini juga sama. Ya ini adalah required. Ya dibutuhkan. Required. Nah disini kita masukkan lagi. Ya ini adalah name.required. Kita masukkan disini. Nama wajib diisi begini. Ini silakan saja ya untuk pengembangannya. Nah misalnya saya ingin menunjukkan di bagian email ya. Di bagian email ketika kita melakukan pendaftaran. Kita perlu ya melakukan pengecekan apakah email yang dimasukkan tersebut merupakan email yang valid ataukah tidak. Nah beruntungnya di bagian validasi kita bisa menambahkan tidak cuma required ini. Kalau kita akan menambahkan hal yang lain kita berikan tanda pipe seperti ini. Kemudian kita masukkan email misalnya. Nah email ini dia akan melakukan validasi untuk melakukan cek terlebih dahulu. Apakah inputan email yang ada dia adalah email yang valid ataukah tidak. Kalau misalnya dia valid maka dia akan lanjut. Kalau misalnya tidak valid tentu saja dia akan memberikan pesannya. Pesannya kita tampilkan di bagian bawahnya seperti ini ya. Kita tentukan tulisannya email.email akan ada pesannya. Silakan masukkan email yang valid. Yang valid seperti ini. Oke kemudian required email. Kita perlu juga untuk memastikan bahwa email yang dimasukkan merupakan email yang berbeda dari yang sudah ada. Ada ya sehingga dia tidak bisa duplicate ya. Tidak boleh duplicate. Makanya kita perlu melakukan pengecekan. Untuk melakukan pengecekan kita bisa menggunakan unique seperti ini. Untuk memastikan ya bahwa yang dimasukkan adalah email yang unique ya. Belum pernah ada. Unique seperti ini titik 2. Kemudian dimasukkan dari tabel yang sudah ada ya. Tabelnya adalah users ya di bagian MySQL kita. Nah nama yang akan kita cek untuk emailnya adalah di bagian tabel users. Email kemudian unique. Sorry di bagian ini kita sudah masukkan email. Kita tambahkan satu lagi di bagian bawahnya. Yang ini adalah email kemudian unique. Nah di bagian unique ini kita masukkan. Bahwa kalau misalnya di bagian validasi unique ini dilanggar. Kita berikan pesannya email sudah pernah digunakan. Silahkan pilih email yang lain begini ya. Oke email unique. Kemudian di bagian password misalnya. Di bagian password selain kita menentukan bahwa dia harus diisi. Kita juga harus memasukkan misalnya syarat minimum password yang diizinkan. Misalnya kita tentukan minimumnya adalah 8 misalnya 6 ya. Min.2 6 ya. Dengan camara seperti ini dia akan melakukan pengecekan bahwa untuk inputan password. Minimum karakter yang dimasukkan adalah 6 ya. Ini kita masukkan di sini di bagian tulisannya password.min. Kemudian kita tuliskan minimum password yang diizinkan adalah 6 karakter seperti ini. Nah dari keseluruhan dari proses validasi ini. Kalau misalnya dia sukses artinya validasi berhasil. Dan dia tidak mengandung kesalahan ya dalam proses validasi. Maka kita akan masukkan datanya ya. Untuk masukkan datanya misalnya di sini saya akan masukkan variable data begini. Di mana di bagian variable data saya akan masukkan data-datanya ya. Dari mulai name, email, serta passwordnya. Ya di sini saya masukkan name. Dia akan kita dapatkan dari request kemudian name. Kemudian setelah name adalah email. Dia akan kita dapatkan dari request kemudian email. Kemudian satu lagi ya ini adalah password. Dia kita dapatkan dari request kemudian password. Password. Oke tiga buah hal ya. Name, email, password. Kemudian kita masukkan dia ke dalam tabel kita ya. Tabelnya adalah tabel user. Oops sorry user. Tabel user. Tabel user, titik 2, titik 2, create. Ya kemudian yang dimasukkan adalah data. Nah teman-teman ketika kita memanggil di bagian bawah ini ya tulisan user. Pastikan di bagian atas juga sudah masuk ya untuk modelnya ya. Kita tidak masukkan app model user. Ya pastikan sudah masuk juga ya di bagian atasnya. Kita scroll ke bagian bawah. Oke user create info login. Oke sekarang kita masukkan untuk datanya. Jadi alurnya ketika dia sudah masukkan data. Maka kita akan langsung lakukan otentikasi di sini ya. Ketika melakukan otentikasi dia akan masukkan data dari login yang kita punya dari email serta passwordnya. Sedangkan kalau kita lihat di sini passwordnya kan kita cuma masukkan request password seperti ini ya. Ini tidak akan berhasil nanti teman-teman. Karena ketika dia melakukan pengecekan maka dia akan dilakukan hashing terlebih dahulu ya. Maka di sini tidak seperti ini ya. Kita masukkan hash kemudian make. Kita lakukan hashing terlebih dahulu untuk data yang dimasukkan. Nah seperti ini. Oke kalau misalnya kita sudah masukkan data seperti ini. Dia akan melakukan proses otentikasi. Nah selain kita memberikan tulisan sukses seperti ini ketika dia sudah melakukan redirect ya. Kita bisa menambahkan juga informasi di bagian belakang ini ya. Cuma ada tulisan berhasil login ya. Misalnya mau kita masukkan untuk namanya bisa juga. Out. Kemudian user. Kemudian kita berikan tanda panah. Name. Ya ini adalah nama dari kolomnya ya. Out. User. Kemudian name. Oke seperti ini. Kemudian coba ya. Sekarang kita akan masuk untuk datanya. Berhasil login. Username password tidak valid. Oke. Harusnya sudah oke. Sekarang saya masukkan dulu yang kedua di sini. Saya register. Namanya adalah Muhammad. Kemudian emailnya. Sebelumnya kita masukkan email1.gmail.com ya. Yang di bagian Muhammad ini saya akan masukkan email2.gmail.com. Kemudian passwordnya. Kalau yang tadi adalah 123456. Kalau yang kedua ini adalah 654.321 ya. Kemudian saya klik di bagian register. Kita coba lihat. Ada tulisannya. App controller has not found ya. Ada yang kurang di sini. Coba kita lihat. Has. Coba kita scroll ke bagian atas. Oke. Belum masuk. Untuk has-nya. Ya. Kita ulangi dulu. Kita pilih ya. Harusnya ya. Tidak cuma memasukkan. Tapi kita pilih dari pilihan yang keluar. Coba teman-teman lihat dia. Saya masukkan has seperti ini. Nah nanti kan ada pilihan ya. Ada has, has-k, has-one, has-er dan sebagainya. Pilih yang ada ya. Sehingga dia akan mengarah di sini ya. Illuminate, support, vset. Kemudian has ini ya. Yang di bagian has. Ini saya pilih. Nah jadi berupa pilihan ya. Tidak cuma kita masukkan saja. Has. Kemudian make. Nah di bagian make kita masukkan dari request. Kemudian password. Password. Oke. Seharusnya sudah. Saya ulangi dulu. Saya coba refresh. Kemudian saya masukkan muhammad email 2 at gmail.com. Saya masukkan untuk passwordnya 654 321. Saya klik di bagian register. Nanti ada tulisan simple header ya. Kemudian di bagian bawahnya sudah ada pesannya. Muhammad berhasil login. Kemudian di bawahnya adalah data isian dari data siswa. Itu dia pembahasan kita tentang login, logout, dan juga register dengan menggunakan Laravel. Kita akan berjumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih. Sampai jumpa.